Karena Liquid di tempat lain tertakedown Dan dikit lagi berdua Nice banget Sorah ma Kita melihat duo Uksi yang akan Coba menjadi kombo untuk Bigetron Red Alliance Di bawah sana ternyata ada Franky 007 Yang sudah menunggu saat Bigetron Turun ke arah bawah karena kita melihat kali ini Franky hanya terus Ditambah satu hal lagi menurut gue Di Infinity adalah salah satu contender Yang pertama Sudah aman disini guys Suaranya nih dari sananya Bapak ya Tidak takut Mereka kemarin untuk menahan lama di bagian luar zona Tara NFT Namun diharapkan will be the better Untuk seluruh tim Indonesia dan kali ini Shifting kara bagian kanan Sunsquid berarti tim-tim di bagian barat Dimana satu tim Indonesia Itu Genesis Dog Magids yang akan cukup lingkungan Namun Tabrakkan DX Racer Langsung saja Atau DX Xavier Langsung mendapatkan Tamyo Dari Yangon Galaktikos ya Betul sekali Yangon Galaktikos langsung dipulangkan Satu pemain oleh Xavier Dan kita melihat ini dia First Blood Didapatkan oleh seorang Rabis Pastinya modal yang cukup berharga Ini aku tambahin sendiri guys Yang baru saja mendapatkan Wino-wino chicken di Dunimarts yang pertama Dan mereka kembali ke Pochinki Tempat mereka untuk melakukan load sentral banget kali ini Untuk Xavier ya Membalap mereka Racer mereka Rabis kali ini Sudah kembali Dan tadi gue lihat ada senyuman di muka dia Berarti Gak expect juga mungkin akan ada orang disana Tapi pengambilan vehicle ini akhirnya Memaksimalkan lah Waktu mereka untuk Setidaknya di awal dapat elimination terlebih dahulu Dan ini dia RRQ Akan bergerak ke arah bagian Apartemen dan school kah? Karena Cuman ada beberapa player saja Kali ini yang langsung menuju Gak bisa komentarnya Gak bisa aku ini guys Ditinggalkan Lebih memilih ke arah bagian sentral zona terlebih dahulu Sans Ya dan kita berpindah kali ini Ke area rozok Nampaknya sudah diisi oleh Pemain-pemain dari Foreign Rivals Tim asal Malaysia Yang bermain dengan cukup baik sebenarnya All the players Ini bener-bener udah experience banget Mereka udah bergabung Mungkin di beberapa player Mereka udah bergabung di Dua tiga tim yang berbeda Menunjuk Enam ribu lagnya guys Di lagnya guys ya Sebaksim Itu Geek Fam Malaysia Ini masih di bagian outer Dari compound Melakukan setup Dengan vehicle yang mereka miliki Dan lagi-lagi Vehicle timnya sangat late Pergerakannya Pertolet dulu guys Mungkin masih memiliki Berapa player aktif Yang bisa Kontes dengan lawan-lawannya Sanskoye Perang besar Akan terjadi di bagian barat daya Kali ini Antara The Xavier Dan juga The Infinity Ya Infinity Gotani tadi Ada sebuah ledakan Di dekatnya namun Masih bisa untuk Menyelamatkan diri juga Kali ini memantau Karah yang lain ternyata Luxi melakukan tembakan Menuju ke arah pemain-pemain dari Onyxin Namun belum bisa Men-take down Satu pemain tersebut Karena ngacir dengan baginya Dari sisi lain ternyata Genesis Dog Magids Tidak hanya bertemu dengan Ararku mereka juga bertemu dengan VS Clan Iya betul banget Tapi Zuxi langsung melakukan Sebuah penyelamatan Karena bagian Ryzen Sebuah on point Dari seorang IGL Tempat lain Ararku Let's go Onyx Tertake down Sama satu player GZ juga Tertake down Kok bisa kena GZ Gimana ini Oh bisa di back Alhamdulillah Perang saudara Perang ini Kemana ini Ya bisa ya bisa ya Ya kita melihat Fight Benar-benar Pecah Benar-benar Intense Di area ini Genesis Dog Magids Satu persatu Juga pemain-pemainnya Dipulangkan oleh Fast Clan Di area yang lain Kita melihat Dari pemain-pemain Infinity Nuzi Juga melakukan tembakan Dengan M4 Kali 4-nya Tadi Menuju ke arah Banyak sekali Tidak hanya fokus Ke arah Perang sama siatu guys Wuuu Tim secret Perang sama Vampire Tidak ada Dari Ravenclaw Mencakar memang Tapi Ravenclaw Ketika bergerak Ada MS Conburi juga Swaps Dan satu player lain Dari Vampire Langsung melakukan penyelamatan Metoy Juga datang Karena bagian sana Keluarga terjadi Stone Versus Metoy Metoy Memenangkan Fight Di sana Vampire Terpulang ke lobby Dengan fight Yang on point Namun Kurang dari beberapa Retik juga fight Terjadi rata Dan kali di ketron fight Perang sudah lagi Namun dari sisi lain Ternyata granat Yang dilemarkan oleh seorang Ryzen Datang juga Zuxi Sebagai bala Bantuan Untuk melakukan revive Mungkin namun tidak Akan mencoba fight Terlebih dahulu Bersama dengan Pemain-pemain NFT Yang tersisa Betul Berlain NFT Sudah tersungkur Dua playernya Sudah tertakedown Cukup banyak Dan di ketron Kali ini Akan melakukan revive Terlebih dahulu Namun mereka Akhirnya berhasil Untuk meratakan Seluruh player Dari NFT Esports Unfortunate Situation But still Fair and square Untuk kompetisi Kali ini Bersisa Atau tersisa Sebelah tim saja Di zona kelima DPSnya Sudah gak main-main Dan bahkan Di Infinity Di tempat lain Juga meratakan Aron Fury Pulang ke lobby Di brigad ke sebelah Sampai mereka Tidak terlalu aman Karena datang FaceClan Bagai badai Mela tertakedown Logan low HP Mr.Five Mulai maju Kana bagian depan Mela langsung di end Menjadi sebuah Elimination Logan Belum bisa bergerak Dan tertakedown juga Tereliminasi juga Dua player dari Di Infinity Menyisakan Gatuni Di bagian high ground Ya tersisa Satu pemain terakhir Nampaknya Dari pemain-pemain Infinity Juara bertahan Di PMP LCA Kali ini Akan coba Dihentaskan oleh FaceClan Namun FaceClan Bermain dengan Sangat luar biasa Mereka Mumpul menjadi satu Mereka tidak melakukan speed Dan itu menjadi Kekuatan tersendiri Untuk FaceClan Ya betul banget Moves as a unit Tapi tempat lain Dari MS Conburi TG13 Melakukan tembakan Dengan DP28 Kera bagian depan Jasper Juga coba untuk mencari Ada smoke terlebih dahulu Untuk menutup angle Tembakan ke arah bagian depan Melihat ada cuan Disana tapi Jasper Dari bagian high ground Tertakedown oleh APG Berarti 3 tim showdown Di bagian tenggara Kali ini Sunsquare Ya kita melihat Banyak sekali fight Btr tinggal berapa orang guys Tim-tim yang berada Di area Bukit Prison Pastinya akan lebih diuntungkan Yang berada disana Adalah Forifal Untuk sementara waktu Namun berapa lama Forifal akan bertahan Disana Namun spray juga Dikapkan kali ini Dari seorang Meracle Mendapatkan satu knock Akan coba mencari yang kedua Mungkin karena sudah datang Kali ini bala bantuan Dari pemain-pemain Pescah ternyata Todikey pun tersungkur Ke arah tanah Karena Geek Vap Ada dua pemain Yang terus berputar Di area ini Ini dia mentalitas Yang sudah terjawab Nanti Sunsquare Bermain lambat Bermain cukup pasif Di bagian awal Mekanik mereka It's no jokes Mereka tidak main-main Dan kali ini Bigger Tron sudah touchdown Dalam zona Di Infinity dipulangkan Di peringkat ke-10 Lumayan ada batu itu Karena di bagian kiri mereka Ada The Xavier Di bagian high ground Ada Angkor PUBG Esports Dan juga ada beberapa team lain Namun kali ini Dari VGM masih bertahan Ada Nate D. Cook terlebih dahulu MS Chonburi belum menyadarinya Dua Satu Tom lempar ke bagian depan Hytos yang cukup matang Tapi Jasper Ternyata masih Cukup jauh Dari jangkauan Nate Seorang Tom Ya bahkan Jasper juga Sudah menggunakan baginya Dari sisi lain Luksy bersiap Untuk melakukan spray Menuju ke arah pemain-pemain Chonburi Namun Luksy Tidak hanya fokus Ke arah satu tim Karena membuka vision Juga menuju ke arah smoke Yang dipop up Oleh pemain-pemain APG Di arah high groundnya Ya betul banget Teman-teman semua Indopride 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 Sudah masuk ke zona ke-5 Masuk dalam zona juga Nate D. Cook terlebih Di sini BTR ya guys ya Ini kalau dapet zona lagi Ini di tengah-tengah Susah teman-teman Nyayur sih nyayur Tapi dia juga Kesehatan refresh Dari segala sisi Atas juga ada Atas depan Kanan-kiri Sudah masuk ke arah agi Ini dia yang saya katakan Tadi dimana Forival mendapatkan Tempat terenak Dalam circle-nya Namun berapa lama Amerika bertahan Karena banyak tim Yang mengisar area itu juga Iya betul banget Dan bahkan Kalian ini udah mulai Shifting lagi ya Ada beberapa tim Yang sudah mulai Masuk dalam zona MS Chonburi Terutama Arti tembakan Horizon Untuk memberikan Sebuah pressure Liquid Liquid bisa dirifan Di reflendi guys Wuh, cokluluh! Huit-huit yang luar biasa, Ryzen! Mendapatkan sebuah damage besar. Karena MS Conburi yang membuat mereka tertahan. Lagi dan lagi sanskui. Ryzen yang selama ini kita kenal dengan DP kali empatnya. Nampaknya Mini kali lapan juga sama berbahayanya saat digunakan oleh seorang Ryzen. Kita melihat MS Conburi, satu pemainnya knockdown. Akan mencoba mencari yang kedua pastinya. Reload terlebih dahulu dengan Mininya. Sudah menyiapkan 30 peluru. Membuka kembali skopnya kali ini. Mencari pemain-pemain dari MS Conburi. Namun ternyata masih ditahan skop tersebut. Melihat ke arah yang lain. Membuka skop kembali. Itu yang kubilang, guys. Ya, betul banget. Tapi momentum seperti ini akhirnya dimanfaatkan oleh Angkor ya di sana. Ryzen dipulangkan ke lobby. Namun masih ada 3 player dari Big Tron kali ini. Dari Xavier. Angkor dari bagian atas atau APG masih melakukan pengamatan. Karena bagian bawah belum mendapatkan zona yang mereka inginkan. Sedangkan Beer 11 masih melakukan heal di sana. Zuxie tembakan karena bagian Lamborghini. Udah cukup mencari headshot di sana. Lamborghini harus bergerak. Tembakan demi tembakan. Ayo bisa, Zuxie. Tapi ternyata ada sebuah lower ground yang bisa dimanfaatkan. 5 eliminasi. De Xavier kali ini akan cukup sulit untuk mulai masuk ke dalam zona. Karena memang di gatekeep secara sempurna oleh Digetor. Dilihat liquid. Tembakan demi tembakan. Loh HP lagi tapi masih bisa untuk bergerak. Ini bukan situasi yang bagus. Tapi Duck ini udah sangat-sangat-sangat berbahaya. Turun dari kendaraan. Masih selamat. Ternyata yang tidak selamat adalah pemain-pemain dari MS Conbu. Ternyata ada Onyx dari tim APG berada di belakang pohonnya juga. Atau maksud saya berada di belakang batunya kali di dalam ke arah depan. Berlari menuju ke arah shake yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim MS Conburi. Spray juga kembali dilakukan. Dan itu dia stroke. Memulangkan seluruh pemain dari tim MS Conburi. Oh my God. APG panas banget game kali ini. Bahkan sudah mendapatkan banyak photo elimination juga. Namun APG belum boleh untuk berpuas diri karena berdekatan dengan BTR. Dan juga dari tim Xavier di sana. Zuxy sudah cukup low HP akan mulai mendekat juga ke arah teman-temannya. Mengumpulkan vehicle juga. Dan kalau gue mulai berpendapat. Ini APG sudah kontrol zona cukup baik. Tapi Bigetron sebenarnya masih bisa untuk main di bawah. Dan itu adalah poin. Turun tadi dua player harus ke arah bagian bawah. Dan ini dia VGaming yang dari tadi bersembunyi dan mulai terlihat. Low HP memberikan knockdown tapi dibalaskan juga oleh APG. Akankah revive dilakukan atau tidak? Karena Liquid di tempat lain tertake down. Dan Bigetron kali berdiri sama dua player. Nice banget. Zuxy dan Zuxy Tachibana akan berjuang. Dari bagian tebing ini sunscreen. Kita melihat duo uksi yang akan coba menjadi kombo untuk Bigetron Red Alliance. Di bawah sana ternyata ada Franky 007 yang sudah menunggu saat Bigetron turun ke arah bawah. Karena kita melihat kali ini Franky hanya terus memantar saja. Dia nggak bisa nembak kemana-mana karena dia pastinya sudah terjebak di area ini. Sulit untuk naik ke atas juga. Blue Zone sudah mulai mengecil kali ini. Blue Zone sudah akan coba bergerak sesaat lagi. 10 detik lagi. 10 detik yang dimiliki oleh semua tim untuk mencari tempat terenak di dalam circle selanjutnya. APG juga sudah melakukan revive karena kawannya Zuxy dan Luxy kali ini juga cepat untuk masuk dalam zona. Zuxy Luxy ini harus sudah mulai memainkan sebuah tebing atau sebuah cekungan tuh Sans yang dimiliki oleh Duck. Kalau bisa di sana mungkin akan cukup baik untuk bertahan sementara waktu. Dari A-Pool masih melakukan healing terlebih dahulu. Wah 1 kali lagi nih guys ya. Tinggal besar yuk, mantap banget. Udah besar pak. Franky masih mendapatkan sebuah zona pelan di bagian bawah. Belum terdeteksi juga. Oh dapat, nice. nance-nya pas sekali lagi. Wih... Eh... Dari sadat itu pelukhaan? Dari A-Pool yang dimiliki oleh Indonesia akan mencoba menghadapi pemain-pemain dari APG yang memang panas di match kali ini. Eh tidak dong, please jok. Dua lawan tiga guys Dua lawan tiga pak Nice try Nice try guys Oke Semoga bisa cekan di match ketiga Empat dan kelima untuk Indonesia Teman-teman Karena tim Indonesia belum cekan teman-teman dari kemarin Yo bisa yuk Setidaknya trend positif dimiliki oleh tim-tim Indonesia Terutama bijetron Red Alliance di match kali ini Setelah kita melihat ada tim Indonesia di hari kemarin Berada di posisi yang kedua Di sebuah match di Miramar waktu itu Yaitu adalah Genesis Dogma Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya